Intro Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Senang sekali kita berjumpa hari ini Di bulan yang terakhir pada tahun ini Mari kita semakin dekat pada Tuhan Dan kita semakin menjadi orang-orang Yang terus mengasihi Tuhan Mari kita satukan hati kita berdoa Bapak terima kasih untuk hari ini Kami bersyukur untuk kebaikanmu, kemurahanmu Dalam setiap kehidupan kami dan kami membaca Firmanmu bersama-sama Di dalam nama Tuhan Sri Sos, Haleluya Amin, saudara mari buka dari Imamat 10 ayat 12 Saudara kita baca ayat 12 sampai 13 Bagian imam dari korban Kemudian berkatalah Musa kepada Harun Dan kepada Eliasir dan Itamar Anak-anak Harun yang tinggal itu Ambillah korban sajian yang tinggal dari segala Korban api-apian Tuhan dan makanlah itu Sebagai roti yang tidak beragi Di samping mesbah, karena itulah bagian Maha Kudus, haruslah kamu memakannya Di suatu tempat yang kudus Karena itulah ketetapan bagimu Dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan Sebab demikian diperintahkan kepada aku Jadi Musa dan Harun ini membahas tentang Bagaimana memakan sisa korban yang akan Dipersembahkan kepada Tuhan, saudara Jadi pada saat itu betapa tertibnya Aturan-aturan yang Tuhan berikan Untuk mempersembahkan korban ini, saudara Kalau saudara mundur ke belakang Di pasal yang ke-10 Nadab dan Abihu ini Mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan Mereka tidak mengikuti prosedur yang Tuhan berikan, saudara Tindakan itu salah di pandangan Allah, saudara Akhirnya mereka dihukum mati Api menghanguskan mereka, saudara Jadi memang tidak mudah untuk memegang jabatan Sebagai seorang iman Mereka harus bertanggung jawab Sungguh-sungguh sama Tuhan Menjadi hamba Tuhan juga seperti itu, saudara Saat ini Kita harus benar-benar bertanggung jawab sama Tuhan Hamba Tuhan harus menjadi contoh dan teladan Bagi umat Tuhan Hamba Tuhan harus mengajarkan firman Tuhan Dengan benar Supaya tidak menyesatkan jemaat Jangan sampai, saudara Pengalaman pribadi Dijadikan sebagai doktrin Akhirnya kita menyesatkan jemaat Dan kita bertanggung jawab sama Tuhan Jadi, saudara Jadi, menjadi hamba Tuhan itu, saudara Kerohanian itu Ternyata harus Di atas rata-rata, saudara Semakin intim dengan Tuhan, saudara Kalau ada istilah Kalau hamba Tuhan itu Tidak boleh salah, saudara Dalam hal apapun, rasanya tidak boleh salah Harus perfect Tapi kalau jemaat boleh salah, saudara Saya bercanda, saudara Jadi, hamba Tuhan itu harus bertanggung jawab Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Kita baca ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 Kemudian Musa mencari dengan teliti Kambing jantan korban penghapus dosa itu Tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar Sebab itulah dimarahilah Eleazar dan Itamar Anak-anak Harun yang tinggal itu katanya Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus Bukankah itu sesuatu bagian yang maha kudus Dan Tuhan memberikannya kepadamu Supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu Dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan Jadi, saudara yang terkasih Kambing domba yang seharusnya dimakan oleh para imam Ternyata kambing itu sudah habis ikut terbakar Musa menegur mereka Musa marah Kenapa kamu bakar? Harusnya kamu makan dong Supaya kamu mengangkut kesalahan umat dan melakukan pendamaian di hadapan Tuhan Wah, kadang kasih perintah kepada orang itu gampang, saudara ya Tapi yang menjalani perintah itu Kadang berbeban berat, gitu, saudara Tapi seringkali kita tidak memahami perasaan dan beban orang yang kita perintah itu Jadi melakukan perintah dengan penuh beban itu rasanya gak enak, saudara Melakukan perintah itu harus dengan kerelaan hati Sehingga kita melakukannya dengan ringan, saudara Tidak menjadi beban Baca ayat yang ke-19, saudara Ayo kita baca bersama-sama Lalu berkatalah Harun kepada Musa Memang benar pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan Tetapi hal-hal seperti tadilah yang ku alami Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa Mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ketika Musa mendengar itu, dia menyetujuinya Saudara yang terkasih, Harut memberi jawaban yang bisa diterima oleh Musa Harun menyatakan bahwa dirinya dan anak-anaknya juga tidak bersih Dia punya kesalahan, dia punya dosa Harun bilang, apakah Allah setuju dengan ini? Jadi mereka merasa tidak layak memakan bagian korban penghapus dosa itu, saudara Karena mereka pun punya kesalahan Jadi butuh kesadaran untuk mengakui dosa dan kesalahan yang kita lakukan Banyaknya kita tidak sadar, saudara Bahwa yang kita lakukan itu adalah dosa Jadi kita sepelein aja, ah enggak lah gue enggak dosa lah Biasa aja itu bohongin orang dalam bisnis begini Bohongin orang tipu-menipu udah biasa Padahal itu dosa di hadapan Tuhan Tapi seringkali tidak menyadarinya Kita sepelekan, saudara Kita tidak mengakui dosa di dalam diri kita Tapi ketika kita mengakui dosa di dalam diri kita Ada rasa seperti kita ini tidak layak di hadapan Tuhan Ada rasa malu, kita kotor, saudara Tapi satu hal kita harus ingat Bahwa Tuhan itu mencari manusia berdosa Bukan orang yang sehat memerlukan tabib, kata Tuhan Tapi orang yang sakit Kalau hari ini kita merasa bahwa kita orang yang sakit secara rohani, saudara Banyak pelanggaran yang kita lakukan Mari kita datang sama Tuhan Kita minta ampun di hadapan Tuhan Kita percaya bahwa Tuhan akan mengampuni dan memulihkan kita Saudara terkasih, waktu kita dipulihkan oleh Tuhan Kita sudah merasakan pengampunan yang daripada Tuhan Kita harus mengalami perubahan hidup Dan jangan berbuat dosa lagi Nama Tuhan dipermulihakan Mari kita satukan hati, kita berdoa Bapak yang baik, terima kasih Kami percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi suatu rema bagi setiap kehidupan kami Terima kasih Bapak untuk semuanya Di dalam nama Tuhan Serius, haleluya Amen Sampai berjumpa lagi di Delete Ocean berikutnya Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat menikmati